Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firli Bahuri, membantah ada pimpinan KPK yang melakukan pemerasan terkait penanganan perkara di Kementerian Pertanian. Firli menyebutkan terjadi beberapa kali penyalahgunaan foto mengatas namakan pimpinan KPK untuk melakukan penipuan. Tentu saya ingin mengatakan bahwa apa yang menjadi isu sekarang tentu kita juga harus pahami, namun demikian kita juga menempaikan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak pernah dilakukan oleh pimpinan KPK. Kalaupun ada kompomasi-kompomasi yang ditanya tadi kepada memulai WA, saya ingin mengatakan itu tidak benar. Supaya kami kan tahu saja, beberapa waktu lalu saya cek dengan Mas Ali, beberapa kali terjadi penyalahgunaan foto maupun picture yang mengatasnamakan, ada ya beberapa kali? Mengatasnamakan pimpinan, menghubungi beberapa ke daerah, bahkan menteri, bahkan anggota di VRI, Pocopernak. Ya, saya tidak tahu siapa yang melakukan itu dengan meminta segala sesuatu. Pak Ali sudah pernah nyampaikan, Pak Fianna. Polda Metro Jaya terus mendalami dugaan pemerasan yang melibatkan pimpinan KPK dalam penanganan kasus korupsi Kementerian Pertanian pada tahun 2021. Namun demikian, Polda Metro Jaya masih enggan membeberkan siapa pimpinan KPK yang dilaporkan melakukan pemerasan tersebut. Informasi sengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV, Dianra Mukni, langsung dari Polda Metro Jaya. Dianra, bagaimana perkembangan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK? Siapa saja saksi yang sudah dimintai keterangan? Selamat sore Egan dan juga pemirsa hingga saat ini Polda Metro Jaya masih melakukan pengusutan terkait dengan adanya kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian di tahun 2021. Hingga saat ini sejauh ini sudah ada enam orang saksi yang diperiksa atau dimintai klarifikasi oleh penyelidik dari Polda Metro Jaya diantaranya adalah ex-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo dan juga lima orang diantaranya adalah ajudan dan juga supir dari Syahrul Yassin Limpo. Apabila kita ulas kembali soal awal dari kasus ini mencuat atau dugaan pemerasan ini mencuat adalah ada pengaduan masyarakat tertanggal 12 Agustus 2023 yang menyampaikan bahwa ada dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap salah satu pihak terkait dengan korupsi atau dugaan korupsi di Kementerian Pertanian tahun 2021. Dengan demikian selanjutnya dari pihak Polda Metro Jaya tepatnya ditunjuk subdit 5 tipikor Polda Metro Jaya di mana langsung dilakukan penyelidikan dan selanjutnya juga dilakukan pengumpulan bahan keterangan lalu memanggil sejumlah pihak untuk dimintai klarifikasi yaitu enam orang saksi tadi. Terakhir yang dimintai klarifikasi adalah ex-menteri pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo yang diperiksa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 kemarin di mana pada hari Kamis kemarin Syahrul Yassin Limpo datang langsung ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa atau dimintai klarifikasi oleh penyelidik Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pemerasan ini. Namun demikian memang dari pihak Polda Metro Jaya masih enggan menyampaikan siapa sebetulnya pihak yang terlibat atau siapa pimpinan KPK yang terlibat dalam dugaan kasus pemerasan ini, Egan. Egan, apakah sudah ada jadwal kapan rencananya pemanggilan terhadap pimpinan KPK dilakukan? Baik Egan, hingga saat ini memang dari pihak Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa saat ini prosesnya masih dalam penyelidikan dan pihak Polda Metro Jaya khususnya dari di Transcrimsus Polda Metro Jaya ini belum menjatuhkan pimpinan KPK untuk dipanggil dan memang untuk pihaknya siapa juga ini belum dibebarkan oleh pihak Polda Metro Jaya namun nantinya segala perkembangan akan segera disampaikan oleh Polda Metro Jaya kepada publik. Demikian Egan yang dapat saya sampaikan dari Polda Metro Jaya kembalikan dari studio. Baik, terima kasih atas informasinya Dian Ramukni. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.